Intro Pilot tempur angkatan udara Inggris mendapatkan kesempatan langka dengan menembakkan secara besar-besaran advanced short range air to air missile atau ASRAM Dalam 10 hari mereka menembakkan 53 rudal udara ke udara jarak pendek tersebut Ini adalah rekor tertinggi yang pernah dilakukan Angkatan Udara Inggris Masing-masing rudal dilaporkan seharga sekitar 200 ribu pound sterling atau sekitar 3,5 miliar rupiah Dengan 53 rudal yang ditembakkan berarti nilainya sekitar 185 miliar rupiah Penembakan melibatkan 8 skuadron jet tempur dengan 2 di antaranya merupakan skuadron FT G5B Dan sisanya adalah skuadron Eurofighter Taibon Angkatan Udara Inggris dalam siaran persenya mengatakan pelatihan sukses dengan rudal mampu menjatuhkan drone target Penembakan besar-besaran dilakukan salah satu alasannya karena rudal tersebut sudah hampir keadaan luarsa Atau habis masa pakainya setiap rudal memiliki umur simpan beberapa tahun Setelah itu mereka dinilai tidak lagi dapat diandalkan sepenuhnya Menariknya Angkatan Udara Amerika baru-baru ini juga melakukan latihan rudal udara ke udara yang memecahkan rekor Menggunakan jet tempur F-22 Raptor mereka menembakkan 28 rudal udara ke udara Menurut USAF total rudal yang ditembakkan senilai lebih dari 14 juta dolar Amerika atau sekitar 220 miliar rupiah Astram adalah rudal udara ke udara jarak pendek standar untuk Taibon Inggris dan F-35B Masing-masing rudal memiliki berat sekitar 90 kg panjang 3 meter dan diameter sekitar 16 cm Rudal tersebut memiliki pencari infra merah yang dapat memperoleh target secara mandiri Atau rudal dapat menerima data target dari sensor pesawat termasuk radar atau site yang dipasang di helm Astram memiliki kelemahan off-board site yang tinggi untuk dogfighting jarak dekat Namun dilaporkan dapat menembak target pada jarak lebih dari 25 km Bahkan laporan lain yang belum dikonfirmasi menilai jangkuannya bisa mencapai sejauh 50 km Jika benar maka ini hampir menempatkan senjata tersebut di kelas jarak menengah Astram yang berada di generasi yang sama dengan IM-9X Sidewinder dan Airsti Eropa terkenal karena kecepatannya yang sangat tinggi Rudal disebut bisa mencapai kecepatan lebih dari 3 match Tetapi kemampuan ini mengorbankan kelincahan pada jarak yang lebih dekat dibandingkan dengan rudal udara ke udara jarak pendek lainnya Selama bertahun-tahun asram hanya digunakan oleh Angkatan Udara Inggris dan Angkatan Udara Australia Australia telah menghentikan penggunaan rudal itu bersama dengan pensiunnya FA-18AB Hornet Baru-baru ini rudal tersebut juga telah diakuisisi oleh Oman dan Qatar untuk mempersenjatai taipun mereka India juga telah memilih rudal ini untuk mempersenjatai Jaguar Mereka juga berencana untuk menambahkan ke SU-30 MKI setidaknya untuk mengganti sebagian rudal R-73 buatan Rusia Astram terus mendapat peningkatan selama masa produksinya dengan modal terbaru yang dibeli oleh Kementerian Pertanahan Inggris adalah Blok 6 Rudal memasuki layanan dengan taipun pada awal 2022 ini dan direncanakan akan diintegrasikan ke F-35B pada tahun 2024 Rudal Blok 6 memperkenalkan sejumlah upgrade termasuk peningkatan pencari infra merah yang dirancang Inggris dan sistem pendingin baru Pada saat yang sama juga dilakukan penggantian komponen buatan Amerika dengan buatan Inggris Ini untuk memastikan rudal lebih mudah diekspor ke pembeli asing Astram sendiri untuk pertama kalinya digunakan dalam pertempuran pada Desember 2021 lalu saat taipun Inggris menembak jatuh sebuah drone musuh di Surya Ini juga merupakan keterlibatan udara ke udara pertama yang dikonfirmasi untuk taipun Inggris Dan tampaknya ini juga untuk pertama kalinya sejak akhir 1940-an seorang pilot Royal Air Force yang menerbangkan pesawat Inggris Menembak jatuh pesawat musuh dalam bentuk apapun dalam pertempuran udara Demikian sahabat jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.varsiona.com Tetap semangat dan jaga kesehatan Salam, Fly like a nigger, Fight like a Falcon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!